Kali ini dalam rangka live in a day youtube maka saya akan membuat behind the scene dari channel Dewara ini Nah, sebagai informasi sebetulnya channel youtube ini sudah ada dari tahun 2007 namun sampai saat ini belum bisa menghasilkan apa-apa Nah, hingga awal tahun lalu sebenarnya channel youtube ini belum dikelola baik karena hanya untuk mengupload video-video dokumentasi atau kegiatan pribadi disitu Nah, mulai dari masa lockdown atau masa PSBB karena COVID-19 akhirnya channel ini dihidupkan lagi dengan berisi wawancara-wawancara kepada tokoh-tokoh karena sistem online yang ada saat ini memungkinkan untuk melakukan wawancara secara online itu Nah, makanya muncullah kemudian Dewara Tok yang isinya adalah wawancara-wawancara yang mudah-mudahan hingga saat ini channel Dewara ini sudah memiliki hampir 7.000 subscriber Nah, perjalanan channel ini ya sangat pelan karena memang dibuat dari tahun 2007 sampai sekarang belum bisa diponetize karena belum berhasil meraih 4.000 jam tayang hingga saat ini baru ada sekitar 2.300 jam tayang jadi masih butuh sekitar 1.700 jam tayang itu masih sangat sulit karena 1.700 jam tayang itu kalau dikalikan dengan 60 menit itu sangat banyak sekali tapi saya yakin ke depan ini akan berhasil Nah, datar belakang saya tertarik untuk membuat channel wawancara ini karena saya adalah seorang wartawan yang pekerjaan sehari-hari ini adalah wawancara sementara di Youtube sekarang sangat banyak sekali muncul channel-channel yang juga menampilkan wawancara sementara mereka itu bukanlah wartawan Nah, mengapa saya sebagai wartawan tidak bisa akhirnya muncullah ide ini dan mudah-mudahan para penonton Youtube bisa memiliki alternatif lain untuk informasi-informasi yang lebih kredibel atau yang lebih faktual karena dari sisi faktual, karena background saya sebagai wartawan mungkin itu bisa membantu sosialisasi juga usaha untuk melawan berta-berta bohong atau berta hoaks saya akan berusaha untuk membuat konten-konten yang bisa dipertanggungjawabkan secara data maupun secara fakta Nah, kesulitan dalam membuat konten ini terutama adalah dari sisi peralatan saya tidak mempunyai peralatan, saya tidak punya kamera bahkan saat ini saja saya merekam video ini dengan menggunakan handphone Nah, peralatan dalam membuat video-video di channel Dibara ini sangat sederhana sekali sekarang kita merekam ini pakai handphone dan modalnya adalah laptop dan saya juga sempat membeli ini, microphone seperti ini, sempat beli cuman ini juga tidak terlalu banyak dipakai karena ternyata belum ada tempatnya jadi tidak bisa dipakai juga, paling diletakkan seperti ini dan untuk video-video wawancara lewat zoom yang modalnya hanya laptop kemudian hanya laptop seperti ini kemudian kita pakai zoom dan wawancaranya juga menggunakan spot yang sangat sedikit di rumah hanya di ruang tamu seperti ini bahkan kadang-kadang juga backgroundnya mengganggu cuman kalau di aplikasi zoom kan ada background yang bisa kita ganti-ganti nah untuk di awal-awal dulu mungkin anda-anda melihat kurang terang atau bagaimana suasana kondisi merekamnya nah ini akhirnya saya membeli lampu seperti ini ini lampu belajar sebenarnya lampu seperti ini dan ini cukup membantu untuk perekaman video di Dewara ini ke depan mudah-mudahan channel ini bisa menampilkan langsung-langsung yang lebih bagus lagi untuk anda semua ya saya juga tahu bahwa gak mungkin untuk menjadi youtuber sehebat Atta Halilintar atau Raditya Dika dan sebagainya tapi saya akan terus berusaha untuk memberikan konten-konten yang bagus yang mudah-mudahan bisa menjadi alternatif bagi anda-anda semua saya akan memberikan contoh bagaimana wawancara via zoom nah ini tempatnya di ruang tamu seperti ini jadi spotnya itu ruang tamu backgroundnya kadang-kadang makanya ada kadang-kadang yang bertanya ini apa backgroundnya seperti itu ya karena memang spotnya hanya di ruang tamu seperti ini dan karena proses perekaman yang juga hanya sendiri saya bantu dengan kursi seperti ini kursi kemudian laptop laptop di depan sini dan lampu lampu nah kemudian mikrofon mikrofon kita siapkan mikrofon karena mikrofon ini belum memiliki belum memiliki stand belum memiliki tiang jadi ini juga tidak bisa dipakai akhirnya ini dipegang seperti ini atau seperti ini dan mudah-mudahan ke depan kita bisa membeli peralatan yang lebih bagus kamera yang lebih bagus dan juga peralatan studio yang lebih bagus tidak seperti ini tapi dari hasil beberapa kali wawancara kita meskipun kondisinya seperti ini mudah-mudahan hasilnya tidak terlalu mengecewakan nah ini adalah untuk wawancara yang online atau daring atau yang lewat aplikasi zoom nah dalam beberapa wawancara misalnya dengan pandan ababan kita melakukannya dengan wawancara langsung pada saat melakukan wawancara langsung kita menggunakan kamera jadi murahnya hanya tripod seperti ini ini tripodnya murah ini berapa harganya ini? 30 30 ini harganya cuma 30 ribu jadi pakai tripod ini tripod murah 30 ribu kemudian pakai kamera handphone dan memang waktu di video itu memang terganggu oleh suara suara latar ya karena ada suara air mancur yang sangat mengganggu nah itu karena karena memang kita belum memiliki apa mikrofon yang bagus misalkan mikrofon ini tapi waktu itu mikrofon ini tidak kita pakai nah jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa membeli peralatan yang lebih bagus lagi agar kualitas dari wawancara-wawancara yang ada di channel ini bisa lebih bagus terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!